Intro Kabar gembira bagi ASN Dimana Jokowi akan segera menaikkan gaji pensiun PNS di tahun 2024 Dan tentunya akan berespek kepada pensiunan PNS Biasanya, ketika ASN mendapatkan kenaikan gaji Maka pensiunan PNS juga akan mendapatkan kenaikan gaji dari pemerintah Memang, walaupun tidak bekerja lagi Pensiun PNS masih tetap mendapatkan gaji pokok bulanan dari pemerintah Sebagai bentuk perhatian di masa tua PNS Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Kalau Presiden Jokowi sudah setuju ingin menaikkan gaji PNS Dan di tahun 2024 Kalau hal tersebut benar-benar terjadi Maka PNS di era pemerintahan Jokowi akan mendapatkan kenaikan gaji Sebanyak tiga kali Iaitu sebelumnya di tahun 2015 dan 2019 Bagi pensiunan PNS yang tidak sabar Untuk pemerintah, kenaikan gaji PNS Bisa mengecek dulu Besaran gaji pensiunan PNS di tahun 2023 Berikut ini Betaran gaji PNS di tahun 2023 Gaji pensiunan PNS Gaji pensiunan PNS golongan 1 sebesar Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 2.14.900.000 Gaji pensiunan PNS golongan 2 sebesar Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 2.865.000 Gaji pensiunan PNS golongan 3 sebesar Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 3.590.000.000 Gaji pensiunan PNS golongan 4 sebesar Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 4.425.900.000 Gaji pensiunan PNS untuk janda atau duda Pensiunan PNS golongan 1 Rp 1.170.600.000 Pensiunan PNS golongan 2 sebesar Rp 1.170.600.000 sampai dengan Rp 1.375.200.000 Pensiunan PNS golongan 3 sebesar Rp 1.170.600.000 sampai dengan Rp 1.727.000.000 Pensiunan PNS golongan 4 sebesar Rp 1.170.600.000 sampai dengan Rp 1.2124.500.000 Pensiunan PNS janda duda yang ditinggal PNS meninggal Pensiunan PNS golongan 1 sebesar Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 1.934.800.000 Pensiunan golongan 2 sebesar Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 2.746.500.000 Pensiunan PNS golongan 3 sebesar Rp 1.786.100.000 sampai dengan Rp 3.453.300.000 Pensiunan PNS golongan 4 sebesar Rp 2.111.400.000 sampai dengan Rp 4.243.600.000 Hanya itulah kabar yang disampaikan hari ini yang sudah diupdate Sebesaran gaji pensiunan PNS di tahun 2023 Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih